Timnas Sepak Bola Indonesia akhirnya berhasil menuntaskan 32 tahun penantiannya untuk kembali meraih emas di ajang SEA Games. Skuad Garuda muda berhasil meraih emas setelah menundukkan Timnas Thailand. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Safri, juga berterima kasih atas kegigihan perjuangan anak asuhnya. Ia juga menyinggung peran klub-klub dari para pemain yang ia bawa ke Kamboja. Lebih lanjut dalam bidatonya itu, Indra Safri juga menyampaikan pada anak asuhnya bahwa mereka telah berjasa menorehkan tinta emas dalam buku sejarah sepak bola Indonesia. Bahkan Indra Safri menyebut para pemainnya sebagai pelaku sejarah dan pelaku utama kesuksesan Timnas Sepak Bola Indonesia. Sebab sebelum menjadi pemenang pada 2023, terakhir kali Indonesia menyambut emas SEA Games pada edisi 1991 di Filipina. Sebelum melepas pemain Timnas U22 Indonesia pulang ke klub masing-masing, Indra Safri memberikan pesan bahwa para pemain Timnas U22 Indonesia harus terus fokus agar karir mereka semakin gemilang.